Intro Dilansir dari alamendah.org Hari Lahan Basah Sedunia adalah salah satu peringatan hari lingkungan yang dirayakan di seluruh dunia termasuk di Indonesia Perayaannya dimaksud untuk mendorong instansi pemerintah organisasi non-pemerintah, organisasi konservasi dan kelompok lainnya untuk mengkampanyekan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai penting lahan basah Perayaan Hari Lahan Basah Sedunia diperingati setiap tanggal 2 Februari sejak tahun 1997 Peringatan ini menandai tanggal penandatanganan Konvensi Ramsar pada tanggal 2 Februari 1971 di kota Ramsar, Iran Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 1991 Lahan basah atau wetland dapat diartikan sebagai wilayah di mana tanahnya jenuh air yang tergenang air dangkal baik sebagian ataupun keseluruhannya dengan genangan yang bersifat permanen atau musiman baik berupa air diam ataupun air mengalir dan berupa air tawar, air payau maupun air asin terbentuknya secara alami ataupun buatan manusia Lahan basah mempunyai nilai ekonomi, sosial dan lingkungan yang tidak ternilai Jika lahan basah dapat dikelola secara lestari akan memberikan manfaat bagi manusia termasuk generasi mendatang Kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai penting lahan basah baik secara ekologi, ekonomi maupun budaya sangat penting untuk memastikan pemanfaatan yang bijaksana dan berkelanjutan Indonesia menjadi salah satu kawasan yang kaya akan lahan basahnya Setidaknya kurang lebih 30,3 juta hektare air lahan basah tersebar di berbagai penjuru Indonesia Lahan basah tersebut mulai dari hutan dan rawa gambut, mangrove, rawa-rawa, paya-paya, riparian atau tepi sungai hingga waduk, sawah dan saluran irigasi 7 kawasan di Indonesia pun telah ditetapkan sebagai situs Ramsar Dunia Ketujuh situs Ramsar tersebut adalah Taman Nasional Berbak Jambi, Danau Sentarum Kalimantan Barat, Suwaka Marga Satwa Pulau Rambut DKI Jakarta Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Sembilang Sulawesi Selatan, Taman Nasional Wasur Papua, dan Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah Teruntuk Bejuang Lingkungan Lestari, mari ajak masyarakat untuk mengenal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya lahan basah sehingga mampu mengelola, memanfaatkan, sekaligus melindungi lahan basah secara bijaksana Selamat Hari Lahan Basah Sedunia 2023!